Intro Hai 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 sahabat ceria Jangan pernah bosan ya untuk berjumpa dengan Kak Sabrina Tentunya dimana? Betul di program Dunia Ceria Hmm tapi hari ini kita akan cerita tentang apa ya sahabat ceria? Hmm tenang semua cerita dari Dunia Ceria seru-seru sekali kok sahabat ceria Yuk yuk sini membaca bersama dengan Kak Sabrina Oh iya hari ini kita bukan hanya membaca bersama loh sahabat ceria Melainkan dari cerita kita hari ini kita juga akan mendapatkan pelajaran baru Wah semakin tidak sabar untuk membaca cerita hari ini Nah kalau sahabat saya di rumah sudah siap Itu artinya Kak Sabrina akan segera membaca cerita hari ini Cerita menarik yang akan kita baca hari ini adalah Taraaa aku memilih jujur atau bohong Buku ini ditulis oleh Fadila Hanum dan diilustrasikan oleh Inner Child Buku ini diterbitkan oleh tiga ananda dan dapat kalian baca melalui aplikasi Ipusnas Perpustakaan Digital Nasional Wah asyik hari ini kita diajak untuk menentukan sikap Apakah kita akan menentukan sikap jujur atau malah menentukan sikap untuk berbohong Hmm kalau sahabat ceria di rumah bagaimana? Sikap mana yang akan kalian pilih? Hmm kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja yuk sahabat ceria kita membaca cerita hari ini Aku memilih jujur atau bohong Nah sahabat ceria sebelum kita membaca cerita kita hari ini Coba yuk kita lihat dulu cara membaca buku ini Kamu tidak akan membaca buku ini secara berurutan Perhatikan petunjuk sikap di setiap halaman Baca terus halaman sebelah kiri untuk mengetahui akibat sikap jujur Sebaliknya baca sebelah kanan untuk sikap bohong Setelah selesai tentukan pilihanmu beda-pilihan beda juga yang akan kamu rasakan Wah bagaimana sahabat ceria? Sudah mengerti bukan cara membaca buku ini? Kalau begitu kita lanjutkan yuk Duh dimana ya Leontin Bunda? Kemarin aku taruh di saku baju Untuk dipakai lagi setelah diajak ayah membersihkan taman Baju itu sudah aku taruh di tempat baju kotor Aku sudah memeriksanya berkali-kali Bajunya ada Namun Leontin Bunda tidak ada Duh bagaimana ini? Wah sahabat ceria Kasian sekali anak perempuan ini ya Dia tidak sengaja menghilangkan Leontin milik Bunda Hmm sudah dua jam ini aku bolak-balik dari kamarku Ketempat cucian kotor Ke kamar Bunda Lalu balik lagi ke kamarku Hasilnya nihil Atau jatuh di dekat sofa ya Di karpet depan televisi Aduh aku pusing deh Kalau Bunda tahu Pasti Bunda marah Namun itu memang kesalahanku Aku tidak meminta izin saat memakai Leontin Bunda Bagaimana ya Aku diam-diam saja dan pura-pura tidak tahu Atau berkata jujur Tapi menurut sahabat ceria di rumah Kira-kira sikap mana yang harus dia pilih Apakah dia harus diam-diam saja Dan pura-pura tidak tahu Atau justru harus berkata jujur Jika anak perempuan ini memilih sikap jujur Maka yang terjadi adalah Malamnya saat Bunda dan ayah sedang duduk mengobrol di teras rumah Aku menghampiri mereka Hmm Bunda Aku memanggil dan duduk di samping Bunda Bunda menoleh dan menjawab Ya sayang Namun jika anak perempuan ini memilih sikap bohong Maka yang akan terjadi Bunda dan ayah sedang duduk mengobrol di teras rumah Aku ingin ikut bergabung Tetapi tidak jadi ah Nanti kalau obrolannya soal Leontin bagaimana Aku memilih berdiam diri saja di kamar Berharap dapat segera tidur Hmm membingungkan sekali ya sahabat ceria Aku tidak sengaja Menghilangkan Leontin Bunda Apakah aku harus jujur Atau berbohong Atau berbohong Jika anak perempuan ini memilih sikap jujur Maka yang terjadi adalah Aku tadi pinjam Leontin Bunda Ujarku dengan suara berat Kok pinjam enggak izin dulu Tanya Bunda Iya aku minta maaf Bunda Tapi Bunda Leontin itu hilang Suaraku tercekat Aku sudah siap kalau Bunda marah Hmm tuh kan Bunda diam Ayah juga diam Aku masih menunggu Sini sayang Bunda mengambil tanganku Untuk duduk di pangkuannya Aku menurut Bunda sedih karena Leontin Bunda hilang Tapi Bunda senang Karena anak Bunda sudah berani jujur Ah syukurlah aku lega Bunda tidak marah kepadaku Maaf ya Bunda Ujarku dengan tulus Aku masih merasa sangat bersalah Bunda mengangguk sambil memeluku dengan erat Iya sayang Tapi lain kali Kalau mau pinjam sesuatu Harus minta izin dulu ya Sambung ayah yang disertai anggukanku Uang tabunganku dipakai saja Bunda Untuk menggantikan Leontin itu Ujarku pelan-pelan Hmm Bunda senang sekali Kamu mau bertanggung jawab Tapi tidak apa-apa Lebih baik tabunganmu dipakai Untuk membeli buku baru Ah aku makin lega Esok paginya aku sudah benar-benar lega Aku berjanji untuk lebih hati-hati Menjaga barang lain kali Juga meminta izin jika ingin meminjam sesuatu Hayo kok makan sambil melamun Tugur Bunda dengan sangat lembut Aku tersenyum lebar Berkata jujur itu menyenangkan Wah jadi begitu sahabat ceria Jika kita berani berkata jujur Ternyata Bunda tidak akan marah kok dengan kita Eh tapi jika anak perempuan ini Memilih sikap berbohong Kira-kira apa yang akan terjadi ya sahabat ceria Sayang sini ngobrol sama Bunda dan ayah Suara Bunda terdengar dari arah teras rumah Enggak ah Bunda aku sedang mengantuk Aku berbohong Bunda masuk ke kamarku Aku pura-pura memejam Tumben anak Bunda ngantuk jam segini Ujar Bunda sambil memegang keningku Dan merapikan selimutku Huff akhirnya hari ini akan berlalu Tapi bagaimana kalau Bunda menyadari Leontinnya yang hilang Lalu Bunda bertanya padaku Ah aku tinggal jawab tidak tahu saja lah Aku berusaha tertidur dengan nyenyak Namun tidak bisa Aku masih saja kepikiran soal Leontin Bunda Esok paginya aku kaget sekali Tenggorokanku sampai tersedak Lihat Leontin Bunda tidak sayang Aku menggeleng Bunda masih melihat ke arahku Hmm aku merasa tidak tenang dan bersalah Ini kotak Leontin Bunda ada di kamarmu Ujar Bunda menyelidik Hmm maaf Bunda Aku sudah menghilangkan Leontin Bunda Ujarku dengan sedih Bunda sedih sekali Bukan karena Leontin Bunda hilang Tapi karena anak Bunda tidak jujur Ah aku menyesal sekali Aku kapok berbohong dan membuat Bunda sedih Nah sahabat ceria itu dia yang akan terjadi Apabila anak perempuan tadi memilih sikap berbohong Dia akan terus-terusan merasa bersalah Dengan apa yang ia lakukan Dan justru Bunda akan semakin sedih Karena anaknya mulai berani berbohong Nah kalau kamu pilih yang mana Saat berbuat kesalahan Kamu memilih untuk jujur atau berbohong? Hmm kamu bebas memilih Beda pilihan Beda yang kamu rasakan bukan? Nah kalau aku memilih untuk Di saat kamu berbuat salah Sikap apa yang akan kau pilih Jujur atau bohong Kamu bebas memilih Apa yang kau rasa Dengan pilihanmu sendiri? Sahabat ceria bagaimana? Apakah kalian sudah menentukan Sikap mana yang lebih baik? Apakah sikap jujur atau sikap berbohong? Bisa beritahu Kak Sabrina? Wah hebat Kalian benar-benar anak yang baik Kalian memilih sikap yang jujur ya Keren Eh tapi Kak Sabrina Memangnya kenapa kita harus memilih sikap jujur? Nah sahabat ceria Sikap yang jujur akan membentuk diri kita Mudah dipercaya oleh orang lain Itulah mengapa Mulai sekarang kita harus belajar berkata jujur Tapi sayang cerita seru kita hari ini sudah selesai Sahabat ceria Itu artinya Kak Sabrina harus pamit undur diri dulu ya Nanti kita ketemu lagi kok di episode selanjutnya Dadah Dadah Disaat kamu berbuat salah Sikap apa yang akan kau pilih Jujur atau bohong Kamu bebas memilih Disaat kamu berbuat salah